Jalan, jalan, yuk! Jalan, jalan, yuk! Lokasinya berada di Kabupaten Bekasi. Kira-kira di mana, ya? Tempel terus di Jalan-Jalan, yuk! Ya, sobat jalan-jalan nih, sekarang Kiva udah sampai di salah satu tempat wisata yang ada di perbatasan Serang Baru dan Cibarusani. Sekarang siapa yang sobat jalan-jalan lagi tiduran nih? Bosan, lagi mikirin pengen wisata yang berhubungan dengan air. Sekarang Kiva ngasih informasi mengenai tempat wisata yang berhubungan dengan air. Di mana lagi kalau bukan di Bumbu Motor Park Serang Baru? Nah, sobat jalan-jalan, ini pasti cocok banget buat sobat jalan-jalan yang mau liburan bareng keluarga, penat abis di pekerjaannya, dan pengen liburan sambil basah-basahan, bisa langsung aja datang ke sini. Pasti pada penasaran kan di dalam ada apa, kayak gimana? Langsung ikutin terus di Jalan-Jalan, yuk! Selamat siang! Oke, sobat jalan-jalan, sekarang Kiva udah dapet tiketnya nih. Jadi, untuk masuk ke Bumbu Water Park Serang Baru ini, hari weekdaysnya itu Rp30.000 nih, kalau untuk hari liburnya Rp50.000. Dan kalau mau beli loker, itu kalian harus beli di sini dengan harga Rp10.000. Yaudah, langsung aja kita masuk. Bumbu Water Park Bekasi, merupakan wisata pemandian air yang bisa dijadikan lokasi liburan anak-anak atau keluarga. Waterpark ini terletak di tengah-tengah perumahan yang cukup mudah dijangkau. Permainan yang disediakan pun dapat membuat anak-anak bermain dengan puas. Jalan-Jalan, yuk! Ya, sobat jalan-jalan nih, sekarang Kiva udah ada di dalam. Nah, sepintas Kiva lihat tempatnya itu luas dan bersih nih. Terus juga di sebelah sana itu ada beberapa slide nih. Kayak untuk orang dewasanya warna ungu dan itu kayaknya cukup menarik nih. Nanti kayaknya Kiva bakal coba. Dan di sebelah sana juga ada slide warna kuning dan putih. Itu bisa buat balapan kayaknya kalau setau Kiva ya. Dan juga di sini ada kolam yang untuk dewasa dan untuk anak-anak. Jadi gak usah khawatir kalau misalkan sobat jalan-jalan ada yang aduh mungkin terlalu takut untuk yang ke dalam bisa ke yang kecilnya. Kira-kira Kiva pengen tahu nih lebih dalam mengenai tempat ini. Kiva bakal ngulik. Sobat jalan-jalan, ikutin terus di Jalan-Jalan. Waterpark ini menjadi salah satu wisata favorit anak-anak ketika hari libur. Khususnya untuk warga Kabupaten Bekasi ataupun Cikarang. Permainan yang disediakan cocok untuk anak-anak dan aman digunakan. Itu mengapa wisata air ini sangat direkomendasikan bagi orang tua yang ingin mengajak berlibur anak-anak. Jalan-Jalan yuk! Selamat sore! Selamat sore! Nah, Kiva! Oh, Kiva! Kiva, dan Bang ya? Iya. Sebagai apa nih? Kebetulan saya sebagai marketing di sini. Oke, Pak Dadang, tadi Kiva udah keliling jalan-jalan nih. Oh, iya. Masih pengen tahu tentang bumbu waterpark ini nih. Kalau boleh tahu, bumbu waterpark ini sudah diresmikan itu sejak kapan sih? Kalau bumbu waterpark itu sejak pertama kali dibuka, 11 Maret tahun 2017. Oh, oke. Lama ya? Iya. Dioperasikannya pada saat itu juga? Pada saat itu juga. Pada saat itu ada antusiasme gitu? Ya, pada awal dibuka itu begitu banyak banget, sampai crowded ya. Eh, airnya penuh sekali karena memang ini wahana baru di sekitar perumahan sini. Oh, oke. Karena memang ini salah satu fasilitas untuk perumahan sini dan warga-warga sekitar. Bisa jadi ikon juga berarti? Iya, banyak ikon juga. Kebetulan bumbu ini salah satu kolam pertenang yang lumayan besar di daerah sini. Oh, oke. Jadi berarti juga dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar sini ya? Betul sekali. Oke, konsepnya sendiri dari mana sih? Mungkin ada dari segi naro gitu? Oke, kita kolam bumbu waterpark ini berpunyai konsep sebagai taman aja. Sebagai taman makanya kita tidak menggunakan tanaman-tanaman yang memang ada di taman. Hmm, oke. Emang sih nuansanya juga segar ya? Karena memang ada hijau-hijau dan bersih. Itu paling penting di setiap tempat hiburan. Iya, seperti kalau misalkan lagi rame tuh, biasanya sampel gimana tuh? Iya. Tapi ini lumayan rame dan masih bersih sih. Jadi nyaman ya. Kenyamanan penghujung itu nomor satu, benar ya? Betul sekali, betul sekali. Nah, kalau untuk di sini, wahana-nya ada apa sih yang mungkin bisa dinikmatin? Oh, iya. Kalau kita ada wahana kayak sebelah-sebarang saya, ada namanya kolam olimpik. Kolam olimpik, sementara di sebelah sana ada kolam seluncuran yang tingginya 12 meter. Yang warna ungu ini? Iya, warna ungu ini. Oke, siap. Ada juga kolam untuk anak-anak, ada juga untuk olam remajanya juga ada. Kolam arusnya pun ada. Berarti memang kalau misalkan ngomong tentang olimpik, berarti ini seperti pada saat olimpik? Iya, pada saat arena lomba biasanya. Berhubung dengan lomba. Nah, di sini tuh memang suka ngadain lomba-lomba untuk renang gitu atau? Kalau lomba renang sekilir, kita pernah hanya sebatas penyapatan saja, pernah. Nah, tapi lomba-lomba yang setingkat Jambutabek, misalnya ada lomba drum band, lomba modern dance, bahkan yang akan besok kita laksanakan adalah lomba baris-baris. Pesertanya pun jauh dari Cilegon, dari Bandung, dari Cirebon, iya. Oh, ini memang bumbu mata paknya sendiri yang mengadakan atau memang mereka yang pengen bumbu mata pak? Kebetulan kita ya sendiri yang mengadakan. Wah, kreatif sekali ya. Iya, kebetulan kita I.O. sendiri, kita kerja sendiri, memang buat kita sendiri. Jadi, emang anak-anak juga senangnya sama ini. Nah, berhubung dengan itu, kalau untuk market-market dari bumbu mata pak sendiri, awalnya pengen marketnya ke siapa sih? Awalnya sih kita marketnya hanya untuk kapasitas komplek perumahan dan warga sekitar. Tapi ternyata dari Jambutabek, dari Bandung, dari Jakarta pun pada ke sini. Wow, jadi dari luar pun datang ke sini. Itu adalah kekuatan off sosmed. Kekuatan dari internet. Sofmed dari Instagram, dari Facebook, kita gencas kali promosi. Iya, jadi dari, eh itu ada loh yang murah. Iya, gitu. Zaman gitu ya. Oh, oke. Kayaknya sebelum Kipan Nanya lebih dalam lagi, kita harus istirahat dulu, benar gak? Boleh, boleh siap. Oke, sampai jalan-jalan, jalan kemana-mana. Ikutin terus di Jalan Jalan You. Sampai jumpa di Jalan Jalan You. Oke sobat, balik lagi nih di Jalan Jalan You. Banyak wahana yang bisa membuat anak-anak puas bermain. Pilihan permainan ini cukup aman untuk anak-anak, dan orang tua juga bisa memantaunya. Seperti ember tumpah yang ada di kolam anak. Untuk yang sedikit dewasa, di sini juga terdapat beberapa wahana seluncuran, dan beberapa wahana lainnya. Nah, ini bisa menjadi pilihan bermain sobat jalan-jalan nih. Jalan-jalan yuk. Oke Pak Dadang, kali ini Kipa, kan ini tentang kolam berenang ya? Pasti ada lah keamanannya itu. Seperti apa sih untuk pengunjung yang datang? Ya, baik. Kalau masalah keamanan, kita sangat care sekali masalah keamanan, utama untuk anak-anak yang berenang ya. Di mana setiap ada arena permainan, kita ada lifeguard-nya. Wow. Jadi ada lifeguard yang menunggu di setiap permainannya. Jadi anak-anak itu selain aman, terlindungi juga. Tetap terawasi. Iya, kadang memang orang tuanya di mana. Anak-anak kalau udah ngeliat kolam tuh, tetap kayak hampir gitu. Kadang-kadang juga gini, ada anak-anak yang main, ibunya asik main hampir. Nah, itu sering terjadi ya. Banyak sekarang, udah jaman gadget ya. Lagi ngomongin arisan deh. Betul sekali. Betul nggak sih? Terus juga berarti lifeguard ketika anak-anak menaik perosotan itu ada yang kayak, Lu curung satu, nanti sebentar ya, deh gitu. Iya, pasti di atas sih, setiap luncuran, ada lifeguard yang akan mengatur lajunya anak-anak meluncur. Karena sering kejadian, anak-anak duluan, bahwa bapak belakangan itu kadang-kadang ketabrak kalau nggak diatur. Aduh, itu bahaya banget udah ya. Apalagi namanya seluncuran gitu, licin ya. Betul, licin, betul. Nah, kalau untuk tata tertipnya sendiri, untuk pengunjung yang datang, mungkin coba jalan-jalan harus tahu dulu. Oke, kalau untuk tata tertip di sini, sebaiknya tidak boleh bawa makanan dari luar. Gitu, dan mengenakan pakaian yang semestinya. Kadang-kadang ada yang mau berenang tapi pakai internal jeans, pakai kepinggang. Aduh, itu mau bikin konser kayaknya di dalam air. Iya, betul. Jadi dari pakaian juga harus yang wajar, lalu dari makanan juga tidak boleh bawa makanan dari luar. Ada tertip lain, tidak boleh membawa senjata tajam atau tidak membawa-bawa hewan periharaan. Pertama, kalau untuk senjata tajam itu memang nggak boleh ya. Nggak boleh. Terus juga hewan, kasian nanti. Hewannya masih nungguin barang-barang. Orang-barangnya padahal, kan? Betul, betul. Itu nggak masalah, kan? Terus juga baju nih, biasanya orang-orang renang kalau memang pakai haus, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kalau cewek, tapi kalau laki-laki sebaiknya dilepas. Oh, sebaiknya dilepas ya. Terus juga jangan pakai baju yang sweater gitu, itu aneh sih. Nanti berat lagi ya. Betul, betul, betul. Ya, aku renang malah jadi latihan berat badan. Nah, ini ngomong-ngomong dari tadi ada yang jatuh-jatuh nih. Jadi di sini itu ada? Iya, ini salah satu fasilitas kita untuk anak-anak, air tumpah gitu. Gimana setiap lima menit sekali, air itu akan ditumpah membuasnya anak-anak. Kadang-kadang ada anak-anak yang takut. Tapi ada ibunya, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini adalah wahana favorit kalau datang ke Waterpac. Aku juga suka banget emang kayak berasa dikasih hujan tapi cuma beberapa dati doang. Berasa dipijitin gitu. Iya, betul, betul. Nah, kalau untuk kedalaman dari tiap ini? Setiap kolam berbeda-beda kita punya kedalaman. Kayak misalkan kolam anak-anak di sini, itu berkisar 30 cm. Oke. Nah, cukup untuk anak-anak PK ya. Kalau untuk yang kolam olimpik, itu sekitar 1,3 sampai 1,5 meter dalamnya. Lalu ada kolam family, di sana juga ada sekitar 80 cm aja. Dan kita lihat sih di setiap ini ada perusahaannya masing-masing. Iya, ada perusahaan masing-masing. Di sini untuk anak-anak ada, untuk dewasa ada, untuk remajanya ada. Wah, iya sih. Seru-seru sih ini. Apalagi yang di belakang nih. Terus juga kalau untuk... Mau coba yang di belakang? Ya cobalah, nggak apa-ngap. Perusahaannya dijelajahi. Tapi untuk anak-anak loh. Aku kan coba. Ada yang nggak bicarakan. Ya udah, aku mau yang ungu ini nih. Oh, boleh. Nah, mengenai ini kan ada perusahaan yang biasa dan yang tinggi nih. Kalau untuk yang tinggi, biasanya kan dipakai yang ban tuh. Oh, iya. Kita ada ban khusus, di mana ban itu disewakan. Jadi ada dua pembayaran. Sewa bannya Rp25.000 dan depositnya Rp10.000. Nanti setelah tiga jam, ban yang dikembalikan Rp10.000-nya kembali. Wah, cashback tuh. Iya, cashback tuh. Tiga jam ya waktunya. Ya, tiga jam. Karena maksudnya adalah biar ban itu dikembalikan ke tempat asalnya. Iya, betul. Kalau dibalikin, emang-memang ya? Kalau pandangan kipa, pengunjung itu kadang suka naruh dah. Ya, tinggal, tinggal aja. Padahal kalau dibalikin dapat Rp10.000 lagi ya? Dapat Rp10.000 lagi. Tinggal gimana nggak malesnya aja ya? Betul, betul. Jadi untuk perusahaannya sendiri, sobat jalan-jalan bisa dapetin bannya. Bannya. Memang lebih seru pakai ban ya? Ada yang dua dan ada yang satu? Ada yang satu single, ada yang double untuk dua orang. Kalau misalkan nih, kita datang ke sini nggak bawa baju renang padahal tujuannya renang itu gimana? Di sini ada fasilitas? Iya, kita ada fasilitas penjualan baju renang juga. Ada penjualan stand baju renang sebelah sana dan di depan juga ada. Mau beli pakai kacamata renang boleh. Jadi nggak usah khawatir ya? Nggak usah khawatir kalau lupa. Kalau ibunya dari awalnya nggak mau renang lah, tiba-tiba lihat kolam. Wah, mau renang. Boleh, boleh, boleh. Langsung ya? Boleh, boleh. Oke nih, kayaknya kita sambil lihat-lihat ke sebelah sana. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Selain menikmati berbagai permainan air, Boom Boom Waterpark Bekasi juga menyediakan berbagai fasilitas yang tersedia sebagai cara memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Salah satu fasilitas yang utama yaitu food court untuk teman-teman yang lapar setelah berenang. Di sini juga memiliki fasilitas penyewaan ban yang bisa digunakan untuk melengkapi permainan air. Weh, lengkap juga ya. Jalan-jalan yuk. Oke, Pak Dadang sekarang. Ya. Pak mau nanya lagi nih? Boleh. Sekarang kita lagi ada di tempat apa nih? Tempat ini namanya family pool. Ini ada family pool, jadi kolam landing namanya disebutnya. Kenapa landing? Ini ada landingnya, sebenarnya ada dua slide yang kembar disebutnya ya slide kembar. Slide kembar. Kalau Siva biasanya slide kembar ini buat balapan. Ah iya memang itu namanya, kita namanya racing slide sebetulnya. Karena siapa cepat paling bawah itu. Iya betul. Pasti yang paling gemuk lah Pak Dadangnya cepat. Ya pokoknya pantatnya jangan ditekan nanti jadi lambat. Lambat, betul. Tapi nggak perlu ban ya? Kalau ini nggak boleh, cuma boleh pakai ban. Oh iya sama boleh. Nah kalau untuk family ini dalam bandnya berapa? Ini 80 cm. 80 cm. Kalau yang? 80 cm. Dua-duanya? Iya 80-an 80 cm. Sama aja. Berarti ini memang lebih ke kayak tidak ada orang landing-landing. Biasanya kan memang kalau orang slide itu terganggu ya. Oh iya ini hanya untuk ya untuk berdangkilir mudik aja. Anak-anak SD gitu masih bisa. Nah berhubung dengan anak-anak SD di sini tuh bisa nggak sih biasanya mengadakan salah satu? Ada satu lomba atau gimana? Iya. Untuk anak SD kita beberapa kali, udah tiga kali ya ngadain lomba drum band. Itu tingkatnya sejabotabek. Lomba drum band. Lalu ada lagi lomba modern dance. Wow. Ada lagi lomba paskibra, lomba marawis. Kita juga udah pernah. Wow. Nah buat sama jalan-jalan nih yang lagi nyari tempat atau lagi nyari sponsor mis. Oh boleh. Bisa langsung aja dihubungin Pak Dadane. Siap kita bantu. Bisa dibantu tuh. Terus juga kalau untuk komunitas-komunitas selain itu di luarnya kayak misalkan ibu Arisan gitu. Iya. Kalau komunitas kita udah beberapa kali juga ya. Misalnya ada komunitas. Saya dulu pernah mengundang komunitas Ojek Online. Wow. Ya yang berbaju hijau. Iya hijau. Lalu ada lagi komunitas dari mobil merek apa, merek tertentu, motor merek tertentu. Juga kita udah pernah ke sini. Jadi bahkan komunitas pemeliharaan hewan juga ada pernah ke sini. Oke. Memang sengaja ya untuk membangun relasi. Iya betul. Sekalian mereka liburan ngumpul kan komunitas namanya pasti ngumpul. Iya betul sekali. Nah kalau misalkan orang nih habis renang-renang kayak gini. Laper. Fasilitas apa yang ada di bumbu motor? Ya untuk kapasitas istirahat ya. Kalau lapar kita ada kantin sebelah sana. Makanannya pun relatif murah. Karena memang kemasyarakat sekali makanannya. Paling harga Rp15.000 gitu ya. Lalu kalau untuk istirahatnya kita tersedia gazebo-gazebo di sebelah sana. Jadi untuk istirahat. Untuk sekedar tidur-tiduran lehek-lehek itu juga ada juga. Nah untuk apa sih? Di sini ada orang musholat gitu? Oh iya musholat. Kita ada musholat sebelah sana itu musholatnya cukup luas juga kalau di musholat. Bisa muat banyak orang? Bisa muat banyak. Oke. Jadi sobat jalan-jalan gak usah khawatir. Kalau ke sini misalkan pengen makan atau apa. Dijamin bersih sih. Bersih pasti. Bersih murah kualitas. Ya nyaman guys. Terus juga kalau misalkan sobat jalan-jalan mau cek. Gimana sih gambarannya? Boleh tahu sosmednya? Sosmednya kita ada di Bumbum Waterpark KSB. Untuk di Facebook. Bumbum Waterpark? KSB. KSB. Oke nah sobat jalan-jalan. Kalau mau tahu gambarannya kayak gimana. Kalian bisa langsung cek Bumbum Waterpark KSB. Oke sobat jalan-jalan. Nah Pak. Kalau misalkan kita mau datang ke sini. Tapi mau les gitu. Oh iya. Kalau untuk les. Ya untuk les sendiri. Kita ada. Kita siapkan guru. Oke. Atau mungkin mau guru dari luar juga boleh. Oh boleh ya. Kita lesnya ada yang berupa individual. Atau berupa satu sekolah juga kita siapkan. Oh oke. Jadi memang boleh ya? Boleh ya. Ada beberapa sekolah yang mengadakan les di sini. Sekolah ini setiap hari apa. Sekolah ini setiap hari apa. Dan sekolah juga kalau mau datang sekelas kayak gitu bisa? Sekelas boleh. Dapat diskon? Pasti diskon. Oh siap. Diskon selalu ada. Cuma sekarang? Iya betul-betul sekali. Oke sobat jalan-jalan. Pak Dadang. Iya. Sudah nggak kuat lihat air. Pengen nyemplu. Oh boleh silahkan. Terima kasih. Ya terima kasih juga sama-sama sudah datang. Jalan-jalan. Iya sama-sama. Jalan-jalan. Tepok nih kita. Oh nggak kita sedang mau datangin. Oh oke. Mau ikut ternak atau nggak? Kayak nggak saya masih ada kerjaan lagi. Yaudah yuk. Mending kita istirahat sambil tutup bagian ini. Iya siap. Oke sobat jalan-jalan. Jangan kemana-mana nih. Ikutin terus kipa. Karena nanti kipa mau berenang. Jangan kemana-mana tetap di. Jalan-jalan yuk. Ya sobat jalan-jalan. Setelah bincang-bincang mengorek tentang waterpark ini. Sekarang kipa bakal seru-seruan menikmati keasikan yang ada di bumbum waterpark ini. Jalan-jalan yuk. Ya sobat jalan-jalan. Sekarang kipa udah ganti baju nih. Waktunya kipa untuk eksplor wahananya. Kita sekarang mau naik yang ada di bahan depan nih. Wahana tertinggi yang ada di sini warna ungu. Eh tapi sebelumnya kita harus gunain ban dulu nih. Sekarang waktunya kipa untuk ambil bannya. Yuk. Oke. Sekarang kipa udah datang. Masih ada jalan-jalan. Maksudnya di balung turun. Sudah lihat kayak gini ada langsung aja. Oke. Ini kalah banget sih mah ya. Ini kalah banget sih mah ya. Gak sempet-sempet apa gitu. Gak sempet lo nih. Gak sempet lo ini. Oke. Gak haaaaaa. Gak haaaaaa. Gak haa. Gak haa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati